Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sekalian Saat ini negara kita sedang terkena musibah besar yang diturunkan oleh Allah SWT Dan ternyata musibah seperti ini pun pernah terjadi pada masanya Rasulullah SAW Dan ketika musibah wabah penyakit menular melanda Maka Rasulullah SAW pernah bersyabda Saudara-saudaraku mudah-mudahan kita semua bisa mengerti pesan dari Rasulullah SAW ini Bahwa apabila kalian mendengar ada penyakit menular Atau wabah penyakit yang dahsyat mematikan Di suatu daerah Maka janganlah kalian memasuki daerah tersebut Dan apabila sudah terjadi wabah di suatu daerah Dan kalian berada di daerah tersebut Maka janganlah kalian keluar dari daerah tersebut Karena lari dari wabah yang dimaksud Ini adalah pesan buat kita selaku umatnya Bahwa berdiam diri di tempat itu Itu lebih baik Instruksi dari Rasulullah SAW pada saat itu adalah Agar para sahabat Agar semua pengikut-pengikutnya Ketika terjadi wabah penyakit menular Berdiam dirilah di tempat Mudah-mudahan Dan Allah SWT memberikan petunjuk kepada kita Melalui hadis sejarah ini Dan hadis ini hadis sohek Direwayatkan oleh Imam Ahmad Imam Bukhari Imam Muslim Dan Imam Nasya'i Semoga kita terinfirasi Untuk menjadi insan yang baik Di antara sesama yang lainnya Agar kita bisa mengikuti arahan-arahan Dari pemerintah Karena memang ini pun telah disarankan Dan diintruksikan oleh Rasulullah SAW Pada zamannya ketika Wabah virus mematikan Melanda Mudah-mudahan kita dapat mengerti Wabah penyakit Yang saat ini terjadi di negara kita Untuk itu Kita mari bersama-sama semaksimal mungkin Untuk menghindari Terjadinya Penularan wabah penyakit ini Agar Allah SWT memberikan rahmat kepada kita Pada saat kita melakukan kebaikan Untuk saudara-saudara kita yang lainnya Mudah-mudahan Allah SWT Segera mengangkat Musibah dan ujian ini Dari negeri kita Salam persatuan Indonesia Salam kemanusiaan yang adil dan beradab Kita adalah sesama Satu bangsa Satu bahasa Mari kita satukan Cita-cita kita Untuk menciptakan Masyarakat yang sejahtera Masyarakat yang sehat Masyarakat yang damai Masyarakat yang saling menghargai Pesan agang Untuk sementara Kita tetap di rumah dulu Karena walau demikian Virus yang sekarang melanda negara itu Bukan sembarangan Berbeda dengan gorengan Kalau gorengan Begitu kita cium Kelihatan wangi Nyampe Oh gehu Kita makan Kenyang Nikmat Tetapi virus yang sekarang melanda negara kita itu Tidak dapat kita deteksi Dengan penciuman kita Dengan mata kita Kalau seandainya virus tersebut Masuk ke hidung kita Masuk melalui mata kita Masuk melalui tangan kita Maka Kita akan habis Termakan oleh virus tersebut Yakinlah Bahwa ini ujian dari Allah Pasti akan berlalu Dan Kita bersabar Mudah-mudahan sabarnya kita Mendapatkan pahala Seperti Orang yang sahib Dari topik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton